Intro Baik Ibu, Ibu Alexandra Sadili akan menjadi pemateri kita sore hari ini Beliau adalah seorang perempuan yang bagi saya adalah inspiring bagi saya Saya senang menjadi sahabat beliau dan di dalam berbagai hal, keadaan kemanapun Ketika saya menawarkan sesuatu pelayanan ke desa-desa, Bu Alek pasti siap kalau itu ada waktu Puji Tuhan ya, Bu Alek adalah seorang pengusaha, seorang perempuan, praktisi pelayanan perempuan Bahkan juga seorang istri, seorang ibu dari seorang putri dan seorang putra Beliau bukan lagi perempuan muda, tetapi kita melihat jiwanya, semangatnya tidak akan pernah muda Karena itulah rahasianya apa, kita akan dengar bersama-sama Silahkan Bu Alek, waktu untuk ibu Oke, selamat sore ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya semua? Pasti luar biasa Kita yakin bahwa sepanjang dua tahun terakhir ini, COVID-19 apapun, itu semuanya bisa tetap kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan Saya sendiri sudah Januari kemarin sudah kena Omikron, tapi karena sudah divaksin, jadi ya batuk-batuk sedikit beberapa hari kemudian semuanya baik Kita bersyukur, justru di tengah Omikron itu, itu Tuhan bicara ya, dia bicara dokter bisa memberi kamu banyak obat Tapi kesembuhan datang dari aku, wah kita senang sekali dengar gitu langsung semangat, 4-5 langsung Jadi kita tidak perlu takut akan apapun juga Oke, ini ibadah hari ini sharing yang saya buat adalah, Bu Ning bisa ditayangkan halaman pertama Nah, judulnya sebetulnya saya sudah punya hati ini untuk menceritakan hal ini sudah kira-kira bulan Januari kemarin ya Rasanya tuh aku disuruh menyiapkan materi gitu, dan saya tidak tahu materi ini akan disampaikan Siapa yang harus mendengar, ternyata Huning bilang, Bu, yuk ngisi, hayuk gitu ya Kami bersyukur ini adalah bahan yang Tuhan inginkan, karena sebelum saya menyiapkan ini, itu ada satu kata-kata yang saya dengar ya Biarlah setiap telinga mendengar, setiap mata bisa melihat ya pekerjaan apa yang sedang Tuhan lakukan Apa yang sedang terjadi di dunia ini, saya juga tidak mau berbicara terlalu jauh tentang metaverse Karena saya bukan ahlinya, tapi sedikit-sedikit kita lewat, bolehlah sambil lalu ya Karena itu adalah satu hal yang tidak bisa kita abaikan, dan itu bisa berdampak luar biasa dari kehidupan kita hari-hari ini Kita bersyukur, kita tahu bahwa Tuhan itu juru selamat bagi kita Jadi kita jangan pernah lupa, kita orang-orang yang berbeda dengan yang lain, kita punya juru selamat Kita adalah ahli waris dari segala janji-janji Allah, amin, yuk kita mulai Oke, saya diberi judul ini ya, sebulan lalu yang kurang lebih ya, udah dikatakan Love one another that your joy may be full Kasihilah satu dengan yang lain, supaya sukacitamu penuh Kita tahu bahwa firman Tuhan juga Yohan 14-15 berkata Jika engkau mengasihi aku, maka engkau pasti, pasti mentaati segala perintahku Tuhan bukan hanya berkata segala firman Yang di belakang Beberapa dari firman itu kadang-kadang tidak berupa komen Tapi urusan mengasihi adalah sebuah perintah Itu bukan ajakan, bukan himbauan, bukan coel-coel sekali-sekali yuk Tidak, tapi sebuah perintah, perintah dari seorang raja Yang maha-maha-maha semuanya Jadi kita tidak bisa mengabaikannya Sepanjang dua tahun terakhir ini kita sudah melihat ya Dan kita seringkali menyalahkan COVID Kita melupakan apa yang tertulis Menyalahkan COVID ini gara-gara COVID begini dan begitu Gara-gara COVID begini dan begitu Dan kita somehow secara tidak sengaja Kita melupakan bahwa apa sih Apa sih yang terjadi di dunia ini yang di luar Atau atas seizin yang maha kuasa Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada apapun akan terjadi Tapi kalau Tuhan berkata Oke, saya diingatkan sedikit-sedikit saja Mengupas zaman Israel Sudah melihat Tuhan begitu hebat, begitu dasyat Yang mengangkat mereka keluar dari Mesir Tetap saja mereka sudah dipimpin oleh Tuhan Direktly, secara langsung Mereka berkata, tidak kami mau seorang pemimpin Memang manusia itu dengan segala keinginannya membuat kita menjadi orang yang memberontak Sadar gak sadar, kita seringkali terlalu kebangetan Demikian hidupan kita semua Masing Sebelum kita pindah ke slide yang berikutnya Yang ini dulu ya Mengapa saya hari-hari ini harus mengingatkan kita semua Kita semua Kita ada di penghujung bumi di penghujung waktu Dimana sudah diingatkan ayat-ayat yang saya selalu suka mendengungkannya Karena ini menjadi ingat-ingatan bagi diri kami semua Saya suka mengingatkan semua orang Ibrani 12 ayat 27 yang berkata Apa yang bisa diguncang Pasti akan diguncang Agar tinggal yang tak terguncangkan Diingatkan lagi betapa Tuhan itu seringkali COVID kek Sebelum COVID Sekian puluh tahun Apakah benar dalam kehidupan ibu-ibu Semua di tempat ini Ada bapak-bapak juga mungkin ya Yang kehidupannya tidak pernah diguncang Rasanya hampir tidak mungkin Pasti ada guncangan Ada guncangan-guncangan yang besar Yang bikin kita keringat dingin Sampai begitu besar Sampai kita gak bisa tidur Sampai kita stress Sampai kita depresi Ada juga guncangan-guncangan sedikit Yang membuat kita tidak nyaman Tapi intinya Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita Tidak mungkin kehidupan kita Manusia yang fana ini Untuk dijadikan manusia Menjadi anak Allah yang kudus itu Tanpa guncangan itu tidak mungkin Karena dulu kita bertanduk Dulu kita bercakar Dulu kita bersisik Buntut keplak-keplak Harus dirubahkan menjadi anak Allah Jadi pasti ada guncangan-guncangan itu Dan Tuhan izinkan itu Karena itu mendatangkan Selalu ya Kalau Tuhan itu bekerja dalam segala perkara Mendatangkan kebaikan untuk kita Apapun yang diguncang Kita tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan orang-orang yang mengasihi dia Itu tidak bisa lari Orang yang mengasihi dia tidak mungkin dibiarkan Orang-orang yang kurang mengasihi saja masih ditolong bukan? Apalagi yang tidak mengasihi Apalagi yang mengasihi Tuhan Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Itu orang yang mau taat kepada dia Udah titik Firman juga berkatakan bahwa Bukan selalu pada waktu kita mengasihi Tuhan Mentaati Tuhan Segala sesuatunya akan baik-baik saja Tidak pernah ada ayat yang seperti itu ya Tapi penting bagi Tuhan Bahwa dalam prosesnya itu Kita ada di situ Dengan setia Dengan taat Kita mau menahan Menanggung Percaya Pegang Berjalan maju terus Dengan penuh harapan kepada dia Mengapa hari ini menjadi penting Kata-kata love one another Karena hari ini ibu-ibu Dengan segala tantangan apapun yang ada Justru Kalau kita bisa melihat Apa yang Tuhan ingin kita lihat Kita bisa mendengar Apa yang Tuhan ingin kita dengar Bahwa justru dibalik segala tantangan itulah Iman kita Iman percaya kita Kedekatan kita kepada berkat Berkat itu semakin dekat Karena apa? Semakin kita beriman kepada Tuhan Semakin kita kokoh di dalam iman Maka perlahan tapi pasti Proses itu akan kita lalui Dengan perkasa Dan kita akan keluar Lebih dari pemenang Ini bukan cuma urusan Apa namanya Iming-iming Bukan iming-iming Ini adalah satu kebenaran Karena itu batangnya dari Tuhan Kalau ibu-ibu di tempat ini Mungkin sudah Pasti banyak yang mengalami Namanya Kalau orang dunia bilang Asem garam dunia Kalau kita bilang itu adalah Proses pendewasaan Proses pengudusan Proses untuk menjadikan kita Menjadi lebih kuat Karena kita diciptakan Sesuai Serupa Segambar Dengan Allah Jadi enggak Kejadian enggak Apa yang kendak Tuhan itu bagi kita Apakah itu kejadian enggak Dalam Dalam aku Masing-masing dari kita Kemudian Kita boleh ke slide berikutnya Ibu Ning Nah ini Kita diingatkan ya Di 1 Petrus 4 Ayat 7-10 Diingatkan Mengenai hidup orang Kristen Perikopnya aja Hidup orang Kristen Dikatakan di sini Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Nah ini penting Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Saya mau kita semua duduk diam sebentar Kemarin saya ngobrol sama Buning Sempet sih sebentar aja Buning Pasangan yang bercerai Dan itu adalah satu peningkatan Sebanyak 53,50% Dibandingkan 2020 Dan Ternyata 75% Daripadanya adalah Istri yang menggugat cerai Mengapa istri bisa menggugat cerai 50% 279 dari 447 itu 279 ribu sekian Karena Pertengkaran terus-terus Terus-menerus Sisanya Karena alasan ekonomi Karena KDRT Karena poligami Di dunia kekristenan Unfortunately Pergami kan bukan Sesuatu yang Yang ini Bukan sesuatu yang Common Bukan sesuatu yang Jamak gitu Jadi mungkin Persentensi lebih kecil Tapi yang paling banyak Adalah karena Pertengkaran terus-menerus Mengapa bisa terjadi Pertengkaran terus-menerus Segala sesuatu Pasti ada akibatnya Saya tidak akan membahas Hal-hal yang sudah dibicarakan Banyak di gereja Di pertemuan-pertemuan Perempuan Di TSW Di TSW Wanita bijak Mana-mana Ini adalah kehidupan Orang-orang yang Saya tidak percaya Bahwa ada pernikahan Yang tidak ada Tidak ada pertengkaran Tapi kalau pertengkaran Terus-menerus Ada masalah Berarti betul-betul Kita semua Belum menghidupi Hidup orang kristus Sesuai dengan Apa yang Sudah diperintahkan Oleh firman Tuhan Yang kita baca Setiap hari Kalau kita orang Kristen Masih gak baca firman juga Gak ngerti banyak Kalau hidup andal jadi Amburan dulu yang maklum Tapi kalau kita adalah orang Kristen Yang baca Yang mau taat aja Bukan makin mudah Kadang-kadang tantangannya Tetap besar Tapi gak apa-apa Kita tetap percaya Kita punya jurus selamat Apakah Pertengkaran bisa terjadi Kenapa? Karena Orang-orang gagal Menguasai diri kita Gagal Kita gagal Kita lebih dikuasai Emosi Lebih dikuasai oleh Hawa nafsu Api neraka Yang membuat kita Menyalah-nyalah Sehingga Ini mulut luar Jadi terjadilah Pertengkaran yang Tak ada Habis-habisnya Sedangkan Tintah Tuhan berkata apa? Kuasailah dirimu Jadilah tenang Tenang Udah jangan ngomong Mau panas Bagaimana Api neraka harus hilang Supaya engkau bisa berdoa Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Karena pada waktu kita berdoa Kita bukan melibatkan Manusia lagi Kita sudah melibatkan Tuhan Pada waktu kita melibatkan Tuhan Apakah benar Tuhan kurang perkasa Untuk menolak Untuk menjawab Untuk mengeluarkan kita Dari apa kekhawatiran Melepaskan kita Dari segala pokok masalah kita Gitu Ya Tetapi yang terutama adalah Nah ini yang Yang terutama Kasihilah Kasihilah Sungguh-sungguh lagi Kasihilah Mengasihi Dan mengasihi Sungguh-sungguh Ini beda Jauh sekali Mengasihi Ya mengasihi Tapi mengasihi Sungguh-sungguh Itu ada Tidak tertulis Tapi tersirat Bahwa ada Angkos Ada biaya Bukan urusan uang Tapi ada harga Ada harga yang harus dibayar Waktu kita mengasihi Sungguh-sungguh Ada harga yang harus dibayar Dan ini diminta Bukan hanya untuk Anak-anak saja Ibu-ibu kalau mengasihi Anak-anak Ya apa saja Dikasih Tapi Seorang akan yang lain Siapapun orang itu Ini tidak mudah Ya saya tahu Tidak mudah Dalam kehidupan kita Tidak mungkin Tidak ada challenge-challenge Yang seperti ini Tapi mau gak mau Kenapa Allah lebih tahu Kalau kita tidak memulainya Mempraktekannya Membiasakan Sampai itu menjadi daging Dalam kehidupan kita Maka Semakin hari Waktu tantangan Semakin datang Itu akan menjadi Semakin berat bagi kita Itu sebabnya Pada waktu saya bertobat Aduh saya betul-betul Tuhan tolong saya Tolong saya Karena saya tahu Saya orangnya keras kepala Saya orangnya bebel Sok pintar Oh sebenarnya Sudahlah ya Kita semua-muanya Apa saja yang ada di dunia Itu ada pada saya Ya Jadi pada waktu Betapa saya bertobat Tuhan tolong saya Saya tidak mau Berjalan ke depan Akhirnya menuju Pada kebinasan Saya harus keluar Saya tidak punya kekuatan Untuk itu Tapi waktu kita Sungguh-sungguh mau taat Tuhan apapun ceritanya Pokoknya aku mau taat Saya harus karena saya tahu Tuhan lebih tahu dari saya Tuhan lebih hebat dari saya Tuhan lebih Dia sudah menuliskan Apa yang ada di depan Saya tidak bisa menulis Kisah hidup saya sendiri Kita semua tidak bisa Kita bahkan tidak bisa Menetapkan menulis Kisah hidup anak-anak kita Padahal sepertinya Anak-anak kita Tidak punya kuasa Itu sama sekali Itu sebabnya Pada waktu kita Sudah tenang Apapun Jadilah tenang Dan berdoa Supaya kita Melibatkan Tuhan Dan Tuhan Ikut campur Biar take over Semuanya Kemudian Dan kita Harus mengasih Sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab Ini hebat sekali Cuma kasih Hanya kasih Yang menutupi Banyak sekali dosa Cinta Tidak menutupi Banyak sekali dosa Sementara mungkin Bisa tertipu Bisa tersirap Tapi Kasih Menutupi Banyak sekali dosa Berilah Tumpangan Seorang akan Yang lain Dengan tidak Bersungut-sungut Seringkali Di masa-masa sulit Kita dituntut Untuk memberi Tumpangan Kepada banyak orang Tuhan Saya yakin Di antara kehidupan kita semua Ada begitu banyak Orang-orang Yang dititipkan oleh Tuhan Dalam kehidupan kita Tumpangan Bukan hanya berarti Dalam rumah tangga Anda Saja Tapi bisa juga orang Mereka Hidup di tempat lain Tapi Ada beban-beban Yang juga Tuhan Ijinkan Untuk kita Tolong orang-orang Kita topang Banyaklah Hal-hal seperti itu Tapi Kita harus melakukannya Dengan sungguh-sungguh Apapun yang kita lakukan Jangan sampai Sebari melakukan Sebari bersungguh-sungguh Ini semuanya Jadi nol Sayang banget Layani Selah seorang akan Yang lain Sesuai dengan Karunia yang telah Diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus Yang baik Dari kasih Karunia Melayani Memberi tumpangan Dengan tidak bersungguh-sungguh Melakukan kebaikan-kebaikan Ini adalah Satu hal yang baik Kalau kita mengerti Akan firman ini Maka Orang pertama Yang harus Kita layani Duluan Yang kita layani Dengan tanpa bersungguh-sungguh Yang kita harus Kasihi Walaupun Meskipun Dan segala macam Hal-hal yang Kurang menyenangkan itu Adalah Keluarga kita sendiri Mau tidak mau Mau tidak mau Suka Tidak suka Walaupun itu rasanya Kita harus Merobek daging kita Ya gak apa-apa Tuhan bilang Sangkal diri Harus mati Dan sangkal diri Dan berjalan Ijinkan Tuhan Berjalan Dan mengatai over Dan berjalan Dalam kehidupan kita Mau tidak mau Dan ini Ibu-ibu Ini Bapak-bapak Ini harus kita pegang Kuat-kuat Saya berdoa hari ini Jadi ingat-ingatan Ini saya dapat satu Slide yang Gambar yang bagus Di sebelahnya Ini berkata begini Saya tidak pernah tahu Betapa kuatnya saya Sampai Waktu saya harus Mengampuni Seseorang yang Belum pernah Minta ampun kepada saya Walaupun Dosanya Kesalahannya Kejahatannya Mungkin banyak Tapi saya Saya tidak tahu Betapa kuatnya saya Di dalam Tuhan Dalam ketaatan Sampai Sampai Saat saya harus Mengampuni Orang yang tidak pernah Minta maaf kepada saya Dan Menerima permintaan maaf Yang tidak pernah Saya terima Saya harus sudah terima Ini orangnya begini Ya sudah dia seperti itu Terima saja Dan kita mau melakukan ini Kalau kita melakukan ini Demi orang Demi manusia Kita tidak akan pernah sanggup Demi diri kita sendiri pun Kita tidak sanggup Karena kita Apalagi wanita ya Terutama wanita Banyak luka Kita suka nyimpan luka Kita banyak Banyak hal yang Kalau sudah sakit hati Kita susah sekali Tapi Tapi Jangan lupa Kita bukan Hidup kita bukan lagi Milik kita Kalau kita benar-benar Adalah orang percaya Yang memiliki Kristus Yang maha kuasa Roh Allah kita izinkan Hidup dengan perkasa Maka dia akan Memampukan kita Sebetulnya Tuhan Yesus itu menaik Ke atas surga Kan sudah bilang Karena kalau aku tidak mati Aku tidak ke surga Roh Allah tidak akan diberikan Kalau roh Allah tidak diberikan Tidak ada satu pun manusia Bisa selamat Titik Roh Allah diberikan Karena manusia Walaupun Tuhan Yesus sudah bayarin Dosanya Tapi bagi kita Untuk menuju Kepada apa yang Tuhan inginkan Itu hampir tidak Mustahil Hampir mustahil Untuk menjadi seperti itu Menjadi anak Alak Allah yang kudus Walah Piecaranya Tapi Tuhan memberikan Roh Allah Dan itulah pada Waktu kita taat Kita bilang Aduh Tuhan Aku akan melakukannya Demi Engkau Tuhan Bukan demi siapa-siapa Bukan demi aku Bukan demi apapun Bukan demi aku Bukan bahkan untuk Hubungan kami Suami istri Hubungan dengan anak Hubungan dengan mertua Hubungan siapa saja Tapi demi engkau Aku akan melakukannya Demi Perkenanan Dan betapa hebatnya Betapa dasyatnya Kuasa itu Yang pada saat dia Bekerja di dalam kita Dan kita dalam Petaatan kita mau Maka demikian Hebatnya Dan banyak orang Kehidupan kita Sebagai orang Kristen Gagal Atau Sukses Bukan sukses saja ya Gagal atau Bisa keluar Selebih dari pemenang Jadi orang Percaya yang murni Tulus, jujur, murni Bersih dan sejati Atau Jadi orang pasik Itu tergantung Di sini Kenapa kita Sebagai manusia ilahi Kita harus Melihat ini semua Karena Sebagai manusia ilahi Kita Kita Jangan Jangan Seti Kita Takutkan kasih Dengan sabar Memiliki Yang lembut Jauhi bersilat lidah Kita harus hindari Omongan-omongan kosong Ini semua kehidupan Kita selalu penuh Dengan segala Tantangan-tantangan ini Bagaimana kita Menurut suci Apa sih dulu saya gak ngerti Hidup Kudus Apa artinya Kudus Kita juga Menghindari Pokoknya menghindari Ini ya Hari ini Udah bukan Kalau mungkin Anda mendengar Saya bicara Ah Bu Alex Nggak ngomong seakan-akan Di dunia Ya Sugar and honey Roses Semuanya Tidak ada kehidupan Yang semuanya Roses Sugar and honey Gak ada Madu Dan bunga-bunga Yang cantik Tidak ada Kita tidak di Kita ada di Dunia Kita penuh Dengan orang-orang Dengan segala macam Segala macam Tapi Ini adalah kehidupan Manusia ilahi Kita menjauhi Semua itu Kita tetap akan mengejar Semua yang baik Semua firman Yang diajarkan oleh Tony Jangan sampai itu Jadi Satu yang kita Masuk kiri Belum juga masuk Udah keluar Belum masuk Belum ke otak Belum dimengerti Belum dilakukan Udah kita keluarkan Tidak bisa Ini sudah waktunya Mau tidak mau Suka Tidak suka Kita harus menghasilkan Buah-buah Yang baik Bukan untuk Dan supaya Jangan sampai kita Menyimpang dari iman Karena kita diharapkan Ditunggu Untuk Tidak bercacat Dan tidak bercelah Di hadapan Tuhan Itu untuk Urusan kita dengan Tuhan Urusan kita dengan Tuhan Nyaman Saudara-saudara Karena apa Tuhan baik banget Betul Tapi pada waktu Kita harus Kita harus ingat Yang kami mau tuntut Yang saya mau Katakan disini Bukan mau tuntut Artinya apa Kita harus sadar Bahwa setiap saat Kehidupan kita Sebagai orang benar Sebagai orang percaya Itu kita ditonton Bukan orang di luar sana Bukan orang di gereja Bukan orang lagi zoom Ah ibu Alex Bicaranya bagus banget Tapi kita ditonton Oleh anak-anak kita Nah ini nanti urusannya Kenapa kita harus Lebih-lebih-lebih Lagi daripada sebelumnya Menghidupi Kekristana kita Dengan lebih-lebih Lebih-lebih Benar lagi Dari sebelum-sebelumnya Metaverse udah datang Dunia itu yang Wah nanti kita Masuk lebih dalam Itu memabukkan Anak-anak kita Dan betapa berbahayanya Kalau hari ini Mereka melihat Ah orang Kristen Sama orang dunia Orang dunia Apa bedanya sih Dan maka Kita betul-betul Tanpa kita sadari Itu kita memperlihatkan Kepada anak-anak kita Kepada universe Dunia yang diciptakan oleh Tuhan Universe Itu Penuh kebohongan Memang hari ini pun Kita sudah lihat Penuh kebohongan Kita gak bisa mengatur dunia Bapak Ibu Tapi kita bisa mengatur Kehidupan kita sendiri Betul? Dunia orang-orang sekitar kita Di gereja sekalipun Mereka mau munafik Mau apa Kita tidak bisa mengatur Tapi marilah kita sendiri Memutuskan Bahwa aku akan Menghidupi Apa yang aku imani Supaya Tidak dengan kata-kata Kita membenarkan Keluarga besar kita Untuk melihat Siapa Tuhan Yang kita miliki Dan itu menjadikan Mereka Mereka tidak Tidak akan begitu Mudah Ditipu Oleh dunia Yang akan diciptakan Oleh manusia Ngeri Sedar-sedar Sesudah kita Kita lihat hidup Orang khusus yang diharapkan Ini cuma Sedikit aja Tapi ini pun Sudah Berat Untuk kebanyakan Karena kita tahu Ternyata Begitu banyak Banyak orang gagal Mempraktikan Perintah Yang cuma Empat poin ini saja Sudah gagal Kita berdoa Di tempat ini Orang-orang yang rajin Orang-orang yang mengasih Tuhan Tidak ada lagi Kegagalan yang seperti itu Karena apa? Tuhan Yesus mengingatkan kita Pada waktu dia ditanya Zaman Yesus masih hidup Guru-guru Tanda-tandanya Apa? Kita semua udah hafal Tanda-tanda akhir zaman Salah satu yang paling Releven dengan Pembicaraan kita adalah Ini Matius 24 Yang berkata Karena makin Bertambahnya Kedulhakaan Maka kasih Kebanyakan orang Akan menjadi dingin Mengapa kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Karena kedulhakaan bertambah Kita berdoa Kedulhakaan kita Bukan lagi pelaku Pelaku Tapi akan ada banyak orang Di sekitar kita Yang akan melakukan Kedulhakaan Apapun bentuknya Apapun levelnya Apapun aspeknya Dan itu Kalau orang Pada saat kita Menerima perlakuan-perlakuan Atau ada Perlakuan-perlakuan Dari kedulhakaan Orang itu berdampak Dalam kehidupan kita Maka seringkali Kalau kita mengizinkan Merusak hati kita Merusak iman kita Membuat kita Begitu luka Pahit Kecewa Sakit hati Kehilangan iman Kehilangan selera Sama Tuhan Gak percaya lagi Kepada Tuhan Kehilangan iman Maka kita sudah selesai Hidupan kita sebagai manusia Kita sudah tahu Jalan kita akan kemana Dan itulah sebabnya Tuhan Dengan firmannya Selalu mengingatkan kita Apapun ceritanya Engkau tidak pernah sendiri Lihat Aku suka lihat gambar ini Gambar ini Gambarnya email Seorang Keman kami dari Singapura Siapa yang melukiskan ini Bagus sekali Kita harus selalu diingatkan Dan disadakan Apapun ceritanya Kita tidak pernah Sendirian Waktu kita tidak melihat Payung Tuhan Tuhan melindungi kita Sekalipun Dia selalu ada Karena apa Tuhan juga mengingatkan Segala perseteruan itu Segala orang-orang Durhaka yang hidup di sekitar kita Dan melukai kita Itu semua pun terjadi Atas seizin Tuhan Ngapain sih Tuhan iseng banget Karena Tuhan sedang Sedang membangun Sesuatu yang kuat Dia sedang membangun Dasar-dasar iman yang Kuat Yang menjadikan kita perkasa Supaya kita tidak mudah digoncang Supaya kita tidak mudah tertipu Karena kita punya iman yang kuat Pada waktu kita melihat Tuhan Mempercaya untuk pegang Apa yang Apa yang ada pada janji-janji Tuhan Kita akan melihat Sebagaimana Saya sudah melihat Bahwa benar-benar Kehidupan kami Sudah sampai satu tahap Dimana Apa yang kami lihat Janji Tuhan itu Jauh lebih real Buat kami Daripada manusia Jadi pada Saya sudah sampai disitu Bahwa benar-benar Aduh Kalau kita sedang mengalami Saya tidak mau ulang Apa yang saya sudah Alami 3-4 tahun terakhir ini Tapi pada waktu Kami ada di tempat Paling Goncangan itu Sebelum Semua orang kena Covid Kita sudah digoncang-goncang Dan disitu kami bisa berkata Pada waktu kami Melalui Pegangan sama Tuhan Pegangan sama janji Tuhan Pegangan dengan iman Percaya Tuhan itu Ada nyata Hidup Dia berjalan di muka kami Dan betul-betul kami Sampai Suami istri bisa berkata Apa Aduh benar-benar Hari ini kita bisa melihat Tuhan itu Jauh lebih nyata Walaupun dia gak kelihatan Tapi dia jauh lebih nyata Bagi kehidupan kami Lebih daripada Apa yang bisa kami lihat Manusia Orang-orang hebat Yang sepertinya Bisa menolong Tapi juga bisa Membuat bolong Jadi Itu adalah Satu tahap Dimana hari-hari ini Saya mendorong Ibu-ibu semua Untuk Udah lah Kalau kita pernah punya Semua kita punya tantangan Pada waktu kita sedang Percaya Tuhan Atau ikut dunia Atau ikut perasaan Atau ikut kemarahan Mari Fokuskan pikiran kita Kepada Tuhan Karena firman Tuhan Tuhan itu Ya amin Nyata Betul-betul hidup Dia lebih nyata Dalam hidup Harusnya menjadi Lebih nyata Dalam hidupan kita Jauh lebih Daripada kenyataan Kenyataan Dengan iman percaya Kita berjalan dengan dia Dan firman Tuhan Mengingatkan juga Tetapi Orang yang bertahan Sampai kesudahannya Akan selamat Bertahan Kata-kata bertahan Ini juga harus Penuh hikmat Hikmat hanya datang Dari roh kudus Hanya datang dari Allah Gak bisa datang dari manusia Bukan datang dari pikiran kita sendiri Apalagi tempat curhat-curhat kita Belum tentu Tempat kita curhat Itu adalah orang-orang yang berhikmat Jadi Sebelum Anda curhat-curhat Dengan manusia Curhat-curhatlah dengan Tuhan Karena padahal kita datang Kepada Tuhan Tuhan bacal itu firman Hikmat itu akan datang Memenuhi kita Begitu rupa Sehingga kita bisa keluar Perlahan Tapi pasti berjalan Keluar Dari segala macam Kekelaman apapun Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam kehidupan kita Moga-moga kekelaman Ini saya lewatin aja Satu ayat yang Waktu saya melihat segala sesuatu Saya melihat ini Ini harus ditayangkan juga Ya saya 24 Ayat 4 sampai 6 Dia berkata begini Akan ada masanya Bagi kita masing-masing Bumi berkabung dan layu Dunia merana dan layu Langit dan bumi merana bersama-sama Bayangin kata-kata ini Bukankah dalam kehidupan kita seringkali Kelihatannya dunia yang lain masih baik-baik saja Tapi dunia-bumi kita Dunia kita sendiri sudah Sudah berkabung dan layu Dunia kita merasa merana Layu Bahkan kita Apa saja yang kita lihat Kalau kacamata kita sudah merah Semua yang kita lihat merah Kacamata kita lagi biru Semua kita lihat biru Kacamata kita lagi kacau Semua yang kita lihat kacau semua Bumi cemar Karena penduduknya Sebab apa? Bumi cemar Karena penduduknya Ingat Sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan Dan mengingkari perjanjian abadi Tanpa kata-kata abadi Mungkin kita lihat Kita bisa lihat orang yang Melanggar undang-undang Negara saja Masuk dalam masalah Mengubah ketetapan Curang-curang sendiri Merubah kontrak sendiri Mengingkari perjanjian itu adalah Babak belur kadang-kadang Apalagi yang ditulis ini Makanya seberi warna merah Karena ini adalah suatu perjanjian abadi Artinya Ini adalah suatu perjanjian Yang kita langgar itu Undang-undang yang datang dari Tuhan sendiri Kita mengubah ketetapan Yang datang dari Tuhan sendiri Kita mengingkari perjanjian abadi Dengan Tuhan sendiri Ulangan 8-18 berkata apa? Ulangan 26 Kalau kamu baik-baik berjalan Berjalan dalam segala Aturan-aturanku Berjalan dalam segala penetapanku Maka aku akan memberkati dengan Wah Baca ulangan 26 Panjang lebar luas Tentang apa yang Tuhan sudah atur Hari-hari ini bumi menjadi cemar Karena kita sudah lihat sendiri ya Segala kecemaran Segala pelanggaran undang-undang Dilakukan oleh mereka sendiri Apa kata Tuhan gak boleh Oleh dunia dibilang Boleh tuh gak apa-apa Tuh jangan selingkuh Yang selingkuh udah berbondong-bondong hari ini Jangan mencuri Yang mencuri udah Udahlah Kita sudah Kita tahu bahwa ini adalah Dan kita mengubah ketetapan Tuhan Yang Tuhan sudah berkatakan Untuk selama-lamanya Adam akan menikahi Hawa Tidak ada Adam menikahi Stephen ya Oleh banyak-banyak hal lagi Yang lain-lain Dan karena segala macam Kekacauan yang sudah terjadi Yang makin lama kita lihat Makin juga parah Sebab itu Sumpah Serapa Makan bunyi Karena pada waktu kita disakiti Orang Kristen juga Termasuk di dalamnya Orang sering melakukan Sumpah Serapa Pada waktu kita mengalami Satu hal yang tidak enak Mulut kita begitu mudahnya Pam Pam Keluar perkataan-perkataan Dasyat Ajaib Mengerikan Karena apa Kita lupa Roh Allah ada di dalam kita Waktu kita berbicara Kita mengutuki Mengeluarkan kata-kata yang jahat Tentang apa Siapapun Sengaja Enggak sengaja Sadar Tidak sadar Pada waktu Anda mengeluarkan Kata-kata hujat yang keluar Dari hati yang membara Dinyalakan Oleh api Maka Anda sedang membakar Dan membuat Kita jadi Kepanjangan tangan iblis Untuk memanah Orang lain Dengan api neraka yang sama Itu tidak boleh terjadi lagi Kalau sudah pernah terjadi Jangan sampai terjadi lagi Dan karena sumpah serapa itu Akan memakan bumi Menghancurkan Apa yang Tuhan sudah ciptakan Dengan begitu Baiknya Dan penduduknya akan mendapat Hukuman Mau gak mau Tuhan sudah berkata ya Kamu akan Lidah Lidah Apa The power of the tongue Kuasa dari lidah kita Barang siapa Menggembangkannya Akan makan buahnya Sebab itu penduduk bumi Akan hangus lenyap Manusia akan tinggal sedikit Dan Kira-kira pada waktu Penduduk bumi hangus lenyap Manusia tinggal sedikit Kira-kira Tuhan disenangkankah Ya pada waktu Tuhan menciptakan manusia Menciptakan dunia Dan segala isian Dia sudah berkata Baik Sangat amat baik Dan Tuhan mencintainya Dia senang banget Dia punya pengharapan yang luar biasa Dia punya rencana yang Aduh pokoknya Semuanya wonderful Beautiful Tapi ternyata ini terjadi Dan kita pada waktu ini terjadi Yang paling hancur hati adalah Kelan kita Pernahkah kita memikirkan Bagaimana perasaan Tuhan Seringkali kita gak memikirkan Kita sibuk dengan Perasaan-perasaan Gue Kita lupa Dan melupakan Tuhan Oke Set berikutnya Padahal Padahal Ini kenak Tuhan Satu peratus satu Ayat 22 Mengingatkan kita Dia berikan firman Dia berikan alkitab Dia berikan roh kudus Dia berikan Pengurapan-pengurapan Melalui hamba-hamba Tuhan Dia berikan roh Allah sendiri Dia berkata gini Karena kamu telah Menyucikan dirimu Oleh ketaatan kepada kebenaran Dia mengingatkan Dan mengingatkan kita Kalau kamu sudah Membaca kebenaran Ingat pada kebenaran Dan melakukannya dengan taat Sebetulnya Itulah proses Bahwa kamu Menyucikan dirimu sendiri Tuhan sudah menyediakan Menyatakan jalan-jalannya Menyediakan cara-caranya Tapi tetap Kandai kebebas manusia Tuhan menghormati itu Kamu yang harus Menyucikan dirimu sendiri Tidak bisa oleh orang lain Kita berjalan Mendekat kepada dia Dengan melakukan Firman kebenaran Dengan ketaatan yang absolut Sehingga Pada waktu kita Mau melakukan kebenaran ini Kita dapat Mengamalkan Kasih persaudaraan Yang tulus Ikhlas Tulus ikhlas Dalam melakukan Segala memengasih Yang menyebalkan sekalipun Dengan tulus ikhlas Mau mengampuni Dengan tulus ikhlas Mau melayani Dengan tulus ikhlas Tidak ada Motif apapun juga Mau mengatakan Hal-hal yang enak Yang gak enak Yang menegur Negur orang paling gak enak Tapi seterusnya Kita harus melakukannya Karena kita melakukannya Dengan ikhlas Untuk kepentingan Terhadap orang lain Kata Tuhan Terjadi selama ini Mau mati Mau mati bisa segar Tapi memang Untuk memulai Dari mulai belajar Menyucikan diri Kita sendiri Saya sendiri Untuk sampai Kejar titik itu Dan titik itu Bisa dilakukan Kalau kita tidak Fokus kepada Aku Kita harus fokus Kepada Tuhan Karena ingat Saya ingat ya Pertobatan saya Kira-kira 21 tahun yang lalu Saya ingat sekali Tuhan pernah berkata Begini Biarlah matamu tertuju Hanya Kepada aku saja Tidak kepada manusia Supaya engkau Tidak kecewa Dan dalam kehidupan Saya merenung-rungan Itu ayatnya ada dimana ya Tuhan Mungkin ada ayat yang seperti itu Sambung Dekat-dekat James Dekat James Jakobus ya Tapi saya gak hafal Ayatnya dimana Tapi waktu saya dengar Itu saya betul-betul dengar Dia berkata Biarlah matamu tertuju Pada Aku saja Tidak pada manusia Supaya engkau Tidak kecewa Dan sampai hari ini Kata-kata itu Seringkali menjadi kekuat Menjadi salah satu pilar Dalam kehidupan saya Karena kalau saya dikecewakan Saya dibikin kesel Difitnahkan yang jahat Entah apa saja deh ya Saya itu menjadi obat Besar yang sangat menguatan saya Yang saya bisa berkata begini Namanya juga orang Kalau dia bikin begini Ya maklumlah Namanya juga orang Karena apa Kita tidak bisa mengharapkan Dan menghakimi orang lain Bahwa kita semua Ada dalam Sudah sampai kepada tahap Kedewasaan Yang kita Masing-masing punya jalan ya Dan Tuhan punya cara Namanya juga Tuhan Dia punya cara itu Kita tidak bisa digariskan Kayak kita sekolah Dari kelas 1 Dari kelas 0 Harus ke kelas 1 Kelas 1 pelajarannya ini Kelas 2 pelajarannya ini Kelas 3 Tidak bisa Tuhan itu bisa Dari kelas 0 Bisa langsung ke SMA Balik lagi ke sini Balik lagi ke sini Masing-masing punya proses Itulah kekayaan Dan kehebatan Dan kedahsyatan Tuhan kita Tapi intinya Allah betul Bekerja dalam segala perkara Dalam kehidupan setiap orang Yang mengasihi dia Yang mau betul-betul Ikut Dalam kegerakan dia Dan betul-betul menjadi Punya iman percaya Dan betul-betul menyerahkan Tuhan Sudah melepaskan dirinya Dari segala hal yang keakuan Dan mau berjalan Dalam segala hal yang ilah Intinya cuma itu Disitulah Kehidupan orang Kristen Itu kehidupan orang percaya Itu betul-betul jadi Slide berikutnya Bu Nah apa? Mari kita sadari Penghalang-penghalang kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Penghalang kita Untuk menjadi pelaku kasih Karena Allah adalah kasih Kita tidak bisa lari dari kasih Gak bisa lari dari situ Karena Allah mengasihi kita Absolutly Kita juga gak bisa lari Dari mau-mau Mulai untuk belajar Mengasihi orang Absolutly Secara absolut Gak bisa Kadang-kadang Walaupun Kadang-kadang kita dicobain Tapi tetap Garis besarnya Kita mau-tidak mau Untuk mengatakan hal ini Bukan ngomongnya gampang Untuk melakukannya Sangat amat sulit Tapi ingat Kekuatan ilah Dalam bentuk roh kudus Sudah diberikan Daripada kita Jadi kita tidak ada Satupun diantara kita Yang bisa mengatakan Aku gak bisa Tuhan Aku gak bisa Tuhan Jangan lebay Bisa Karena rohku Tuhan Yesus aja Lumayan kasih kita contoh Dia aja juga gak mau Dia aja juga ogah Dia aja takut Sampai keninggap darah Tapi tetap Waktu dia berkata Tuhan Bapak Demi Engkau Jadilah kenakmu Dalam kehidupanku Dia jalankan itu Bisa tuh Dia bisa tetap Dia tetap naik ke situ Dengan hati yang tulus Ikat Pasti kasihnya kepada kita Dan dia bisa melakukan itu Dan banyak perkara Saya yakin diantara kita semua Ada banyak hal-hal ya Dimana kita juga Diizinkan Di uji Dan kita Waktu kita memutuskan Aku mau mengampuni Bisa tuh Aku akan menghadapinya Bisa tuh Aku akan melakukannya Bisa tuh Ya kan Semua itu adalah Keputusan kita sendiri Tidak ada Keputusan orang lain Maka itu kenapa Pandangan kita Gak usah lihat manusianya deh Kalau lihat manusianya bisa Muntah-muntah kita ya Kita lihat kepada Kita harus lihat kepada Tuhan Fokus kepada Tuhan Karena Tuhan Tetap akan melakukan Kita lakukan Apa yang kita harus lakukan Sesuai dengan Apa yang dia Perintahkan Maka segala sesuatu yang lain Urusan orang lain Tuhan yang akan atur Sehingga semuanya Mendatangkan kebaikan Bagi kita Amin Nah ini penghalang-penghalang kita Keinginan mata Orang di dunia ini Kita bisa berseteru Berseketa Karena ada keinginan-keinginan mata kita Kita melihat Harusnya aku Kita lihat orang lain Kita lihat apa-apa Apalah keinginan-keinginan kita Banyak sekali ya Ini pintu gerbang besarnya saja Karena keinginan-keinginan kita Yang tidak ada habisnya Kita berseketa dengan orang lain Berseketa dengan suami Dengan urusan segala macam Itu mendatangkan banyak sekali Saya tidak mau mengajar di sini Terlalu panjang lebar Tentang hal itu Semua tentang keinginan-keinginan Daging Termasuk Hawa nafsu Hawa nafsu kita Yang mau didengar Yang mau disembah Yang mau Mau diikuti Yang mau Segala sesuatu Sesuai dengan apa yang aku pikir Apa yang aku lihat Apa yang aku pandang Kita memaksakan Dan kita melupakan Inti dari semua ini Ini adalah kita melupakan Tuhan Ini adalah semua penghalang-penghalang kita Untuk menjadi makhluk pengasih Yang tulus ikhlas Tidak bersungut-sungut Dengan sepenuh hati Sepenuh roh jiwa tubuh kita Ini keinginan-keinginan kita Yaitu dosa-dosa kita sendiri Membrontakan Kita semua punya dosa pemberontakan Kenapa Firman Tuhan berkata Kau tahu ada kebenaran itu Tapi kau tidak mau melakukannya Ada itu Di Lukas 6 ayat 45 Kalau gak salah Firman Tuhan berkata gini Mengapa engkau berseru Tuhan Tuhan Sedangkan engkau tidak mau melakukan Engkau tidak mau mendengar Melakukan Mana ya contekan saya Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan Tuhan Padahal kamu tidak melakukan Apa yang aku katakan Firman Tuhan tentang mengasih Sekali lagi Firman Tuhan tentang mengasih Adalah sebuah perintah Love one another Kasih satu dengan yang lain Supaya Dan dia juga baik That your joy may be full Supaya sukacitamu menjadi penuh Karena betul Pada waktu kita belajar mengasih Kita menjadi orang yang sangat Mudah melepaskan Ya udahlah Kita tidak pegang kesalahan orang Kita tidak pegang keturangan orang Kita tidak menuntut orang untuk begini Dan begitu Kita dimerdekakan Kita bisa melihat Udah lah namanya juga orang Kita tungguin saja Kita doakan Dan kita tunggu waktu Tuhan Bekerja dan merubah Mereka masing-masing Sebagaimana Tuhan juga ambil waktu Untuk merubahkan kita Menjadi lebih baik Amin Nah apa yang terjadi lagi Dosa-dosa apa Menjadi penghalang kita Untuk menjadi mahluk pengasih Karena kita kehilangan iman Pada waktu kita digonsang Karena kita tidak punya iman yang kuat Kita seringkali bertanya Benar gak sih Tuhan Dan kita setengah-setengah dalam mengikuti Tuhan Kita tidak mau bayar harga Kita terlalu mengasihi diri sendiri Kita kehilangan iman Pada lama-lama Pada waktu kita setengah-setengah Dalam kita berperang Waktu kita berperang Dalam masalah yang harus kita hadapi Bersama dengan Tuhan Kalau kita setengah-setengah Kita mau mengampuni Tapi mengampunnya setengah-setengah Kita tidak mau terus sampai merdeka Betul-betul dari rasa marah Dari rasa benci Dari rasa sedih Dari kepahitan Sampai kita betul-betul keluar dari lubang itu Seringkali kita kan cuma Jinjit sebentar turun lagi Jinjit sebentar turun lagi Tuhan mau kita betul-betul berdeka Karena Tuhan datang dalam kehidupan kita Firmannya berkata begini Siapa yang telah dimerdekakan oleh anak Dia adalah orang yang sungguh-sungguh berdeka Tapi kan pekerjaan ini harus tuntas gitu Apakah kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita Dengan tuntas atau tidak Seringkali kita yang simpan Kita pegang Kita masih pegang Kita masih menilai Kita masih menghukumi Kita masih simpan Sakit-sakit luka-luka Semua kita simpan Itu menjadi harta yang paling penting buat kita Sehingga tidak ada tempat untuk firman Tidak ada tempat untuk Tuhan bicara Karena penuh dengan kotoran Hari ini saya yakin Saya suka mengajak Nyanyinya lagunya gini nih Kalau buat saya Segala macam yang sudah terjadi di belakang Saya tidak mau bawa sampah-sampah kemarin Ke hari depan saya Semua yang sudah berlalu Biarlah berlalu Kita maju ke depan Terus dengan anugerah Tuhan Terus dengan anugerah Tuhan Dengan roh kudus Dia semakin terang Dia semakin besar Dia semakin hebat Aku semakin udah Bismillah Meneng Meneng melu Tahan Lepaskan Jangan simpan Jangan izinkan Dan saya percaya Satu hal ini yang penting buat saya Bahwa fakta membuktikan Tidak ada orang bisa melukai kita Ada ucapan-ucapan yang gak enak Kalau kita ambil hati Sakit Tapi kalau kita bilang Ngomong aja Terserah Ngomong apa yang penting Aku tahu Saya bukan orang itu Saya bukan tipe itu Dan kita merdeka Selalu kita merdeka Lebih jauh Makin lama Kalau kita praktekan Maka semuanya menjadi lebih mudah Dan intinya pada waktu kita pegang Tuhan Benar-benar Kita tidak kehilangan iman Masalah apapun Kita hadapi saja Hari depan Sambil menjaga Firman Tuhan yang ngajar kita Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan Jangan pernah lengah Itu iblis Masuk di hati itu Paling bisa jadi racun Paling berbahaya Kemudian penghalang adalah Karena kita terlalu mengasihi diri sendiri Ngapain aku harus begitu Kenapa aku harus susah-susah Kok dia enak-enakan Itu pikiran-pikiran ini semua Membuat waktu kita mengasihi diri Emang aku kurang Aku berkorban Masih kurang Aku melakukan Semua pikiran kita itu Bukan dari Tuhan Ya Ingat Kalau kita mau melakukan apa-apa Lakukanlah Absolutely Selesai Sampai tuntas Selesai Gak ada utang lagi Seringkali kita berpikir bahwa Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan Kalau kita sudah berdoa Bahwa semua masalah kita akan selesai Belum tentu Apa yang Tuhan inginkan adalah Apa yang dia diizinkan Bekerja di dalam diri kita Sehingga walaupun Keadaan belum berubah Situasi belum berubah Tapi kita sudah sembuh Kita sudah pulih Kita bisa menghadapinya Bersama dengan Tuhan Dengan kuat Kita tidak lagi terperosok Jatuh Ternyah-nyah Beda Amat sangat berbeda Pada waktu Kita menghadapi Dalam keadaan sakit Luka Tanpa iman Dan pada waktu Kita menghadapi Tantangan apapun Dalam keadaan yang sehat Secara roh Karena kita tahu pasti Kita tidak pernah sendirian Karena kita tahu pasti Bersama dengan Tuhan Sedikit demi sedikit Perlahan Tapi pasti kita selalu Dibawa dalam tuntunan Tuhan Oh Juru selamat Namanya juga Bukan satu Kata-kata mutiara Kita panggil dia Juru selamat Kemudian Semua Kebodohan-kebodohan manusia Kita seringkali Ini jadi penghalang Karena kita tidak mau Kita sudah buta Kita tidak mau melihat Kita tidak bisa melihat Segala sesuatu Dari kacamata Tuhan Kita suka melihat Dari mata kita Yang sangat menghakimi Oh kalau begini Harus begitu dong Oh kalau begini Aku begini dong Itu pikiran-pikiran manusia Bahkan hati-hati Balik lagi tadi Saya pernah katakannya Kalau kita punya Kounsel Siapa yang memberi kita Advise Itu sangat amat penting Bisa merubah Cara pandang kita Merubah cara pikir kita Sedangkan Tuhan Mau melihat apa-apa Mengajar kita Untuk melihat segala sesuatu Dari kacamata Dia Dari garis besar Gambar besar Yang sudah dia tuliskan Yang menceritakan kepada kita Ada cerita ini loh Ada cerita ini loh Ternyata di balik layar Aku sedang melakukan ini loh Aku sedang melakukan itu loh Nah pada waktu kita Tidak bisa melihat Apa yang sedang Tuhan lakukan Dan kita tidak bisa lagi Kita tidak bisa lagi mendengar Kalau Tuhan bicara Dan menjawab doa-doa kita Tuhan berikan jalan keluar Pun kita gak bisa dengar Karena kita terlalu bising Terlalu sibuk Dengan diri kita sendiri Terlalu marah Terlalu kesel Terlalu sebe Atau Ada juga orang yang udah tahu Tapi kita memutuskan Untuk bebal Gak mau Pokoknya aku gak mau Sementara ya Aku gak bisa Aku gak mau Itu bebal Ya sudah Menurut saya Kita lebih baik Jadi orang yang pinteran dikit Jangan mau menderita lama-lama Aku gak suka menderita lama-lama Nah ini Ada dua ayat Ada ayat-ayat yang saya ingatkan Dalam warna oranye Karena kita seringkali Tanpa kita sadari Kita selama ini Membangun rumah di atas pasir Betapa pentingnya Hari-hari ini Bahwa Tuhan itu Mau kita Membangun rumah kita Di atas Batu Di atas lubang yang dalam Di atas batu yang kokoh Yang pada waktu Angin bertiup Itu tidak Membuat kita tergoncang-goncang Sampai rontok Hancur Tapi Tuhan mau kita Membangun di atas Batu yang kokoh Ya kenapa Ini menjadi sangat amat penting Lebih penting dari sebelum-sebelumnya Sebentar lagi saya akan Masuk ke cerita tentang Metaverse Karena apa Waktu kita membangun rumah kita Di atas batu Batu Yang akan mengalami Apakah rumah tangga-angatnya Anda dibangun di atas pasir Atau di atas Batu Apakah Keagamawian Anda Keagamaan Anda Iman Anda itu Dibangun di atas pasir Atau di atas batu Itu bisa dirasakan oleh orang-orang semua Mereka bisa lihat Orang yang punya iman beneran Sama orang yang Goncang-goncang Dan itu akan menjadi Menjadi alasan bagi mereka Bukan menjadi pengalaman Tapi jadi alasan bagi mereka Ah Ibuku juga begini kok Bapakku juga begini kok Jadi aku gak perlu juga Sampai bagaimana Bagaimana menuntut diriku sendiri Padahal Menuntut-menuntut Itu semua menjadi panutan Menjadi Teladan yang baik Atau teladan yang buruk Bagi orang-orang di sekitar kita Kemudian ini Juga bisa kelihatan Semua yang sudah menuntutkan Rumah tangannya Dengan tangannya sendiri Bukan hanya perempuan Menurut saya Mau suami Mau istri Kita semua Anak-anak Allah kita seringkali Bisa menuntutkan dengan tangan sendiri Pada waktu Kita banyak mempraktekkan Bukan kebenaran firman Tapi hal-hal lain Yang sesuai dengan selera kita sendiri Betapa berbahayanya kita Karena apa Nah ini kita bicara mengenai Metaverse Dunia kita hari ini Apa itu metaverse Dunia kita hari ini Mau tidak mau Suka tidak suka Kita sudah ada di paksa Ibu-ibu Yang ada di gunung Di laut Di mana-mana Ngerti Nggak ngerti Dunia ini Kita semasing-masing Sudah masuk di dunia ini Kita Contohnya Kalau ibu sudah ada di zoom Hari ini aja Kita pakai whatsapp Yang orang Ada di dunia belah mana Kita bisa telpon Kita ada Metaverse itu bukan dunia Alam virtual Semata-mata Itu adalah dunia virtual Yang real Yang real Hari ini Bukankah kita sedang zoom Saya nggak tahu ibu-ibu di mana Tapi kita bersatu di ruangan ini Antara ada Antara tidak ada Anak-anak kita Sekarang Sadar Kita sadar Kita tidak sadar Generasi-generasi Even kita sendiri Kita mau tidak mau Sudah dipaksa Untuk masuk dalam Satu dunia yang baru Bagaimana Menceritakan tentang Metaverse ya Yang pertama Tuhan menciptakan Universe Betul? Tuhan menciptakan Alam semesta Dari Ini gila-gilaan Bahaya ini begini Saya kasih gambar Allah adalah roh Betul? Kerajaan Allah adalah Kerajaan yang ada Di alam roh Dan pada waktu Tuhan Menciptakan dunia Menciptakan manusia Dia berkata apa? Mari kita ciptakan Sesuai dengan serupa Dengan segambar kita Bukan? Sehingga dari yang Yang alam roh itu Dibuatlah fotokopinya Dalam bentuk yang fisikal Bisa dipegang Manusia kita bisa dipegang Tuhan menciptakan Supaya Kendak Tuhan ya Supaya semua orang Bisa menciptakan manusia Serupa segambar dengan kita Bisa hidup di dunia Seperti di surga Itu kendak Allah Dari dulu sampai sekarang Belum berubah Dia mau semua orang Makhluk ciptaan Diciptakannya dunia Bagi yang semua Dibilangnya baik Hari pertama Hari kedua Semua baik Sangat amat baik Dibikinlah kopi Dari surga Dan jadilah kita Dari tanah Dari debu Semua keluar Jadilah dunia ini Jadilah the universe Sampai sini ya Kita hafal Nah Tiba-tiba Dunia yang udah ada ini Ternyata Mau diatur oleh Tuhan bukan Ada orang-orang yang beragama Diberi aturan tentang Tuhan Diperkenalkan tentang Tuhan Diajarkan tentang Takut akan Tuhan Karena dunia sudah dirusak Konsep-konsepnya Dikacaukan oleh iblis Yang mencoba Sang perusak Dia merusak segala macam Dan Sampai hari ini Di dunia kita Begitu kacaunya Dan yang lebih hebat Lebih gila lagi Ini Agak mengerikan Semua Kepandaian-kepandaian Di dunia Segala ilmu Di dunia Segala hal Sekarang sudah mulai Demi kemudahan-kemudahan Yang kita inginkan Teknologi Daniel juga berkata Kapan sih Tuhan akan datang Itu knowledge Shall increase Pada waktu Pada waktu pengetahuan Itu bertambah Begitu rupa Maka pengetahuan Jadi begitu hebat Maka hari ini Di dunia Gak cukup dengan dunia Fana Diciptakanlah Metaverse Apa sih Metaverse itu Hari ini Sadar-gak sadar Kita sudah main handphone Kita sudah di zoom Tadi saya sudah katakan Itu terjadi Metaverse itu Saya cari kemarin Definisinya Apa itu Metaverse Kata-kata meta itu Berasal dari Kata-kata begini Meta itu sesuatu yang Beyond physical Sesuatu yang lebih Daripada apa yang ada Jadi kalau ada manusia Itu manusianya Kalau kita manusia Kan kayak gini nih Kita gak bisa terbang Wah di metaverse Bisa aja kita terbang Contoh yang paling bagus Kalau ibu-ibu Sudah pernah nonton film Avatar Itu contoh yang paling bagus Metaverse Jadi apa itu Metaverse Adalah satu dunia Yang diciptakan Dari jaringan Tiga dimensi Di dunia virtual Adanya Yang fokus Pada hubungan sosial Itu dari Wikipedia Jadi metaverse Adalah jaringan Tiga dimensi Di dunia virtual Yang fokus Pada hubungan sosial Jadi orang yang gak kenal Satu dengan yang lain Hari ini ya Kalau anda buka Twitter Wah kita kan gak kenal Donald Trump Kita gak kenal Elon Musk Kita gak kenal Siapa-siapalah Terserah yang siapa Tapi di Twitter itu Kan seakan-akan Anda kenal Baik banget Sama dia tiap pagi Dia nyapa anda Dengan komentar-komentar Betul? What's up juga demikian Bukan? Kita bisa kenal Siapa-siapa Pak Jokowi Dari presiden Hebat di dunia Ngapain Kita tahu Kalau dia tulis disitu Kita saling tahu Informasi itu Begitu hebat Dan jadi fokusnya adalah Pada hubungan sosial Ini satu pertumbuhan Dari dulu Facebook Ingat? Kita gak kenal Tiba-tiba Wah kita Networking Seluruh dunia Akhirnya dulu Facebook hanya Antara teman Metaverse ini Di atas itu lagi Yang bukan teman pun Bisa jadi teman baik Yang makin Lebih hebat lagi Hari ini Anak-anak kita Orang-orang kita Bisa Memberi satu Penggambaran Tentang diri kita sendiri Yang jauh Melebihi Yang sebenarnya Bukan? Kalau Bapak Ibu Ingat Waktu kita nonton film Avatar Ada seorang Gak tahu dia Saya lupa dia Sudah lama Seorang prajurit Yang dia cacat kakinya Tapi pada waktu dia Masuk ke dunia virtual itu Maka betul-betul Dia bisa Menjadi begitu merdeka Dari cacatnya dia Dia bisa Begitu hebatnya Dia punya kaki Dia bisa Bisa nembak Bisa teruk Wah pokoknya dia bisa Luar biasa Dan dia begitu Karena dia bisa keluar Dari tubuh yang begitu Begitu Apa ya Membatasi dia Dan dia bisa pergi Ke satu dunia virtual Yang disitu Dia menjadi orang yang Superman Hebat banget Sampai dia menjadi Begitu adiktif Dia tidak mau Lagi balik Kepada dunia nyata Sampai sini Kita bisa kebayang Kira-kira Kalau anak-anak kita Masuk ke dunia itu Terjerat di dunia itu Hari ini sudah Kita sendiri pun Siapa yang sih Kalau bangun pagi itu Nomor satu Gak ngecek Whatsappnya duluan Cek ngecek Whatsapp Baca Ada berita apa Yang urgent apa Untuk dagang Urusan penting Dari yang paling penting Sama yang paling gak penting Semua ada disitu Betul? Nah Ini pun dunia ini Akan memberikan Satu hal lagi Yang lebih Ingat ya Di Alkitab Sudah ditulis Iblis itu The father of deceit Iblis itu adalah Apa sih kata-katanya Bukan penipu Deceit Penipu yang paling Nomor Penipu yang paling nomor Sudah Dusta Semuanya dia bangun Berdasarkan dusta Metaverse Metaverse tidak loh Tapi berbahaya sekali Metaverse ini Kenapa? Lihat ya Microsoft menggambarkan Metaverse sebagai Ruang digital Ya digital Dipenuhi oleh Perwakilan Digital Atau 3D avatar Bahasanya Saya kubungin 3D avatar Dari orang-orang Maupun barang-barang Semuanya Memudahkan manusia Untuk berjejaring Dan maka digital Menciptakan semuanya itu Dan cara mereka Mereka menciptakan Metaverse ini Menciptakan dunia baru Yang lebih Bahasanya mungkin Yang lebay Berlebih-lebih Dalam segala hal Hebat sekali Kenapa berlebih-lebih Dalam segala hal Contoh Saya ini kan Pedagang Misalkan saya itu Pedagang Pedagang Handphone Enggak jangan Pedagang pen Saya pedagang pen Saya di Jakarta Di Indonesia Saya butuh customer Tapi karena saya Udah Merasa Aduh punya Punya toko kecil Jualan seraya book pen Satu bulan Satu minggu itu gak cukup Saya mau bisa jual ini Dua juta Atau lima juta Atau sepuluh juta Atau seratus juta pen Saya bisa pergi ke Metaverse Mencari data dari Google Google itu part of Metaverse Metaverse Mencari data di Google Kapan ada Konferensi Kapan akan ada Konferensi Dimana orang-orang Yang membuat Memproduksi pena Itu akan ada Pameran Misalnya Akan ada pameran Di Dimanalah Sekarang pameran Kok tidak perlu Di tempat Bisa di Bisa di Virtual world kan Kapan itu ada Meetingnya disitu Dan siapa-siapa Saja yang akan datang Google itu Sudah begitu Hebat Segala Fakta Bukan Jadi bukan impian Segala fakta Segala data Itu ada disitu semua Ada berapa ribu Semua statistik Ada disitu semua Dia bisa menghitung Lebih-lebih dari kita Dia tahu Ada berapa Public pen Di seluruh dunia Yang dari yang murah Sampai yang mahal Berapa produksi mereka Berapa penjualannya Berapa banyak Dunia Yang mau menyerap Pen-pen itu Siapa-siapa Segala macam Ujung-ujungnya Metaverse itu Diciptakan untuk apa Untuk perdagangan Networking No money Ujung-ujungnya Tetap UUD Tetap digunakan Untuk networking Untuk social Networking Untuk ego Segala sesuatu Yang ditawarkan oleh dunia Itu sudah nyata Hari-hari ini Kita bisa lihat Di TV lagi sibuk-sibuk Orang yang dibohongin Dengan robot Yang dibohongin Dengan Segala macam lah Sampai bertriliun Sampai ada yang 50 triliun Ditipu oleh orang-orang Yang seperti itu Kenapa Orang pengen Instant Apa yang dulunya Orang mau cepat Kayak dulu kecil-kecilan Judi kecil-kecilan Sekarang Sudah masuk ke Metaverse Sudah masuk ke Robotik Trading Segala macam Itu menjadi Gila-gilaan Banyak orang tertipu Hari ini Yang kaya menjadi Semakin kaya Yang hancur-hancur Banyak sekali Bagaimana sekarang Kita sebagai orang benar Mau menjaga Supaya Kita sendiri Anak Kita Genter Teripu Seperti ini Sedangkan dunia ini Begini real Saya tahu di Amerika Ada seorang Bintang Hollywood Namanya Snoop Dogg Saya gak tahu Anda kenal atau tidak Tapi dia itu Entah dia beli Betul-betul Atau dia dipasang Sebagai alat Untuk promosi Dia membeli sebuah tanah Di satu real estate Yang adanya di Metaverse Membeli satu development Dia beli berapa juta dolar Katanya ini Cuffling ini Di Metaverse Di virtual world Itu saya Tanahnya Snoop Dogg Di sebelahnya Tiba-tiba ada satu orang Entah dari mana Membeli tanah Di sebelah Snoop Dogg Seharga 500 ribu dolar Amerika Can you imagine Karena Kenapa orang ini Mau beli Dia punya uang Tapi tidak ada orang Kenal dia Dan dia punya keinginan Untuk tinggal Di sebelahnya Snoop Dogg Tinggal benar-benar Di Amerika Tidak bisa Gak kenal Gak tahu dimana Tapi di virtual world Dia dengan sendirinya Akan tinggal Di sebelahnya Snoop Dogg Lalu apa yang terjadi Dengan sendirinya Itu mengangkat Dia punya ego Bukan Nanti akan ada Mungkin RTRW Meeting RTRW Waduh tetangga-tetangga Dia Snoop Dogg Saya gak tahu lagi Siapa-siapa lagi Yang akan ada di sekitar gitu Untuk ujung-ujungnya Untuk networking Social networking Ujung-ujungnya Kalau mereka udah Kelasnya levelnya disitu Mereka Waktu mereka Menawarkan untuk berdagang Seperti yang terjadi Itu juga bisa Dampaknya berbeda Ya Karena mereka ditarik Dari alam Entah mungkin di Kalimantan Belah mana Orang-orang Kalimantan Banyak orang yang Super-super kairan Mereka tiba-tiba Diangkat Namanya mulai dikenal Mulai begini Dan mereka dibawa Kedalam satu tingkat Kehidupan yang berbeda Jauh Selalu Selalu ya Lebih Lebih-lebih Dari apa Ada yang nyata Saya gak tahu Penjelasan saya Bagus atau enggak Tapi Susah ya Untuk menjelaskannya Tapi Saya berdoa Roh Kudus Akan membuat Bapak Ibu mengerti Tapi yang terjadi Adalah betapa Bahayanya dunia ini Kita bisa lihat Orang-orang ini Ada satu film Yang mungkin Anak saya kemarin Cita Mam Mesti nonton film ini Saya sudah pernah nonton Ada dua film Yang Yang Bahayanya dari Metaverse ini Betapa tipuan-tipuan itu Bisa dilakukan dengan Begitu mudahnya Melalui dunia virtual Instagram aja deh Contohnya Instagram Hari ini kita makan Instagram Kalau mau pesen makanan Kita cari dari Instagram Siapa yang banyak Siapa yang banyak Banyak mintangnya Banyak komentar Kita beli dari situ Kita percaya Lebih percaya pada Instagram Daripada Banyak reviewnya Daripada Kita lihat reviewnya Waduh Kalau reviewnya enak Pasti enak Padahal Lidah orang kan Lain-lain Tapi kita jauh lebih percaya Jadi itu sedang terjadi Itu urusan makanan Sekarang kalau nanti Bisa nonton Ada satu film Namanya Inventing Ana Inventing Menciptakan Ana Itu cerita Terus story Ada lagi dua Satu lagi Tinder Swindler Tinder Swindler Itu juga Nonton nih Ini adalah akibat-akibat Dari Metaverse Saya gak mau panjang-panjang lagi Tergantung dari gini Tapi Artinya Bahwa di sekarang ini Tuhan menciptakan universe Sekarang tiba-tiba Ada satu universe Yang baru Buatan akal pikiran manusia Dengan kecanggihan teknologi Yang begitu luas Mengumpulkan data Dan itu bisa mempermudah Kehidupan semua orang Ini amat berbahaya Karena ini adiktif Akhirnya juga Dampak negatifnya adalah Ada orang-orang yang banyak Yang lari dari kenyataan Saya bisa bikin satu Identitas saya Wah Alexandra Saya anak keturunan Raja Raja Rusia Gitu Saya silang Itu Inventing Ana Antara gitu Dia keturunan dari seorang Apa sih namanya Orang-orang Orang-orang hebat Orang-orang toko-toko besar Di situ Yang uangnya ada di situ Dia sedang mencari bisnis Wah luar biasa Semuanya tipuan belakang Tapi dia bisa Suksesnya luar biasa Nonton ya Inventing V nya pakai V Inventing Ana Coba nonton ya Itu adalah dampak negatif Dari situ Dan Akibatnya juga Mereka bisa lari dari tanggung jawab Mereka merasa hidup Mereka hidup tidak Merdeka aja Mau bohong ya Bohong Mau tipu ya Tipu Semuanya bisa dibuat Negatifnya Bisa Membuat mereka menjadi orang-orang yang betul-betul Padahal cuma ada di ruangan Mereka menciptakan Tidak apa Dan mereka bisa menipu Orang seluruh dunia Dan gitu Kemudian lari dari tanggung jawab Yang paling mengerikan dari ini semua adalah Mau tidak mau Suka tidak suka Mereka hidup di luar Tuhan Di metaverse Tidak ada Tuhan Yang lucu Kemarin Facebook Yang punya Facebook bilang Dia sudah beli Churches Dia sudah beli gereja Dia akan membangun gereja-gereja Di metaverse Wow Saya sampai kepikir Aduh Tuhan Saya berdoa semoga Dia itu alirannya yang lurus Kalau dia alirannya yang sudah kacau Maka Anak-anak kita bagaimana Jadi Intinya Inti dari perkataan saya Kalau kita Tidak menghidup Tidak membagikan Berulang-ulang Bacakan Bagikan Sebutkan Nyatakan Praktekan Pakukan Supaya Anak-anak kita Setelah Akhirnya itu Jatuh bumi Tetap sadar Dunia alam virtual itu ada Tapi aku Diciptakan Tuhan Untuk hidup Sesuai serupa Segambar dengan Allah Dengan cara-cara Tuhan Dan tetap menikmati dunia yang ada Tanpa Harus hidup dalam kebohongan Hidup dalam dusta Alam metaverse itu bukan alam dusta Sebetulnya Karena orangnya tetap kita Kayak kita di zoom ini Kita Saya bertemu dengan Anda semua Di sini Nyata Tapi saya juga Kalau kita sudah melibatkan uang Bisnis Wah saya bisa tibuk-tibuk semua orang Kalau saya mau juga Jadi betapa berbahaya yang paling mengerikan Tidak ada takut akan Tuhan di situ Dan yang lebih mengerikan Untuk anak-anak kita It's very addictive Nyandu Membuat kita kecanduan Jadi Slide berikutnya Buning ini simple aja Metaverse itu adalah alam nyata Zoom, google, semua Metanya Definisi meta sendiri adalah Beyond the physical Melebihi, melampaui Alam nyata Sesuatu yang melebihi yang biasa Melebihi yang normal Jadi Dunia baru disajikan Begitu menarik Mendatangkan perasaan-perasaan yang hebat Bagi ego manusia Tidak ada batas Semua ego kita Kedagingan ego kita Dibus Dibus terbegitu rupa Jadi Akhirnya Dan ternyata ada orang-orang Yang memang berhasil kan Pada waktu mereka menggunakan Fasilitas-fasilitas digital Untuk marketing Mereka menjadi begitu Berhasil Ingat ada satu orang di Jawa Yang Aduh orangnya juga Siapa itu namanya Saya lupa Dia cuma cetak foto-foto Mukanya sendiri Di cetak-cetak itu Laku 1 juta dolar Dijual di Metaverse Eden kan Padahal Fotonya biasa gitu Gak ada sesuatu yang Foto dia sendiri Dalam berbagai acara Dia foto-foto Dia iseng-iseng Di load ke situ Dibeli orang 1 juta dolar Kan seperti hebat sekali Jadi akhirnya terkesan Jauh lebih hebat Daripada Universe yang diciptakan oleh Tuhan Betapa ini Saya gak akan bicara lebih jauh lagi Karena sih bukan ahli Tapi ini adalah satu hal Yang the real threat Yang udah ada di depan Maka Itu sebabnya Tuhan Terus mengingatkan kita Slide yang terakhir Bu Filipi 4 ayat 9 Tuhan mengingatkan kita Terus dan terus Sekali lagi Terus dan terus Dan Apa yang telah kamu pelajari Yang sudah kita dengar Dari berbagai-bagai tahun Baca Alkitab Ikut kopi Bagaimana acara ini Acara itu Apa yang telah kamu terima Kalau kita sudah percaya Bahwa Tuhan itu benar ada Roh kudus itu benar ada Firman ini dari Tuhan sendiri Apa yang telah kamu dengar Di pengajaran-pengajaran semua Apa yang telah kamu lihat Padaku Lakukanlah itu Kasih Kalau Itu Mau Inti dari segala sesuatu Hidupi dia begitu Sampai kasih itu bisa keluar Dari kehidupan kita Orang tidak lagi lihat kita Orang bisa Ketemu dengan kita itu nyaman Enak Ada jalan keluar Ada hikmat Pokoknya dia bertemu dengan Tuhan Melalui kehidupan kita Dan ini janji Tuhan Maka Allah sumber damai Sejahtera akan menyertai kamu Mari kita renungkan sebentar Kalau Ada orang-orang yang mau Mentati Tuhan begitu rupa Mempraktekan segala Apa yang Tuhan berikan Mengizinkan roh kudus Hidup penuh di dalam dia Menguasai dia begitu rupa Menjadi orang Orang yang punya Tuhan Pasti hidupnya penuh dengan damai Gak suka ngajak berantem Pasti dia penuh dengan Dia positif Dia selalu punya pengharapan Dia gak ada kata-kata yang Kata-kata mutiaran itu Gak ada yang jelek-jelek Menghujat bagiannya Gak ada Dia selalu mengayomi Selalu Menatakan rasa aman Menatakan rasa nyaman Memberi pengharapan Membangun kita Support us Semua Sampai orang bisa meracakan Kalau ada orang seperti itu Di dalam rumah kita Suami kita Tidak lagi bersengketa Berseteru Bertengkar Gak ada habis-habisnya Dengan kita Karena tidak perlu Ada pertengkaran itu Apapun masalahnya Kita hadapi sama-sama Selalu lihat Dari sisi pandang Tuhan sedang ngapain Tuhan sedang mau apa Sebelum kehidupan itu Dan jangan pernah kehilangan iman Tetap percaya Tuhan Tidak akan Katanya ya Burung pipit aja gak kerja Dia dapat makan Masa sih Ini anak-anak Allah Kasihkah Kasih Tuhan Biji mata Tuhan Kekasih-kekasih Tuhan Yang diinginkan dengan cemburu Yang dibelain mati-matian Masa sih terus dibiarkan Semua bisa terjadi Yang tidak nyaman Karena Kita keluar dari Dari jalan-jalan Tuhan Jalan-jalan Tuhan Memang tidak enak Jalan-jalan Tuhan Kadang-kadang membuat kita Berdarah-darah Tapi tetaplah berjalan di situ Tahan Percaya Lakukan Berdarah-berdarah Karena kita Gak pakai darah Maka Allah sumber damai jatrah Akan menyertai Oke mari kita berdoa Waktu saya sudah habis Mari kita berdoa Ini Slide-nya Ibu Teresa Kita semua tahu Ibu Teresa itu bukan Orang yang munafik Dia melakukan Apa yang dia imani Dia melakukannya Begitu nyata Dia berbicara Begitu keras Begitu kencang Bagi dunia Tidak ada orang Yang bisa pura-pura buta Tidak ada orang Yang bisa pura-pura tuli Tidak ada orang Yang bisa pura-pura bebal Sebenarnya Tapi kita juga lihat Sampai hari ini Banyak orang tetap Menutup matanya Banyak orang masih takut Untuk menolong orang lain Takut untuk menjadi berkat Untuk orang lain Dan sebagainya Hari ini saya mengingat Agar kita semua Menjadi seperti Ibu Teresa Kalau kita memiliki Tuhan Kita mengizinkan Dia hidup di dalam kita We spread love Kita bagikan kasih itu Kemana pun kita pergi Sehingga tidak ada Semua orang Yang datang kepada Kita Dan dia pergi Tanpa merasa Lebih ringan Lebih suka cita Lebih senang Amin Yuk kita doa Bapak di surga Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Engkau berbicara banyak Kepada kami semua Engkau yang begitu Mengasihi kami Engkau mengingatkan kami Akan hal-hal yang Paling penting Hal-hal yang Paling penting Buat engkau Tuhan Yang kau inginkan Bagi kami Yang sudah kau Persiapkan Kami mampu Kami bisa Kami mampu Melakukan itu semua Kalau selama ini Tuhan ada begitu Banyak perkara Tuhan izinkan terjadi Dan kami kadang-kadang Kehilangan pandangan Tentang kau Sehingga kami pun Jadi goncang Kami merasa Beban itu begitu berat Kami gak kuat Tuhan Karena kami mau Give up Rasanya mau Udah ada yang gak tahan Tuhan udah mau Menyerah kalah Tuhan Engkau sedang Mengingatkan kami semua Jangan pernah Menyerah Karena Tuhan selalu ada Menyertai Menopang Memberi kekuatan Dan kau tidak akan Mungkin Mangkir dari janji-janjimu Tuhan Engkau ada beserta dengan kami Sesuai dengan janjimu Tuhan ini kami Hari ini kami berdiri Di hadapanmu Tuhan Kami telah menyampaikan Apa yang harus kami sampaikan Kami berdoa Agar setiap telinga Yang mendengar Mereka bisa mendengar Apa yang sedang Roh katakan kepada mereka Mata mereka bisa melihat Situasi dan keadaan Yang sedang mereka hadapi Masing-masing Dalam rumah tangga mereka Masing-masing dalam kehidupan mereka Di dalam rumah Di luar rumah Mereka bisa melihat Engkau Dan apa yang Tuhan sedang Tata Apa yang sedang Tuhan bereskan Apa yang Tuhan sedang Ijinkan Dibuka Atau apapun itu Kami berdoa hari ini Tuhan Apapun yang mereka lihat Apapun yang mereka sadari Karena rohmu pasti berbicara Pada mereka Biarlah mereka bisa Menyikapinya dengan benar Karena mereka bisa Menyadari Apa sih yang Tuhan Sedang lakukan Bangkit Kembali dalam iman Percaya Bahwa Tuhan sedang Menyulang Sulamanmu hampir selesai Dalam kehidupan kami semua Engkau sudah menyiapkan kami Supaya kami bisa bangkit Bangun Menjadi manusia baru Yang serupa Segambar dengan Engkau Sehingga setiap Dari kami semua Tuhan Bisa mendatangkan Sinar terang Yang begitu Nyaman Memberi Menerangi Terang-benerang Di tengah kegelapan Apalagi di dunia digital Kami sedang berperang Dengan sesuatu Yang tidak bisa kami lihat Tuhan Tapi dampaknya begitu Bisa mencengkeram Anak-anak kami Tuhan tolong kami Tolong kami Supaya kami bisa mendatangkan Kerajaan surga Di dalam rumah Tanda kami masing-masing Dimanapun kami berada Sehingga anak-anak kami Walaupun iblis Mencoba untuk menyeret Mereka ke sana Mereka tetap bisa tahu Batas-batas mereka Tuhan Bahwa mereka begitu Menikmati Kehadiran Kesatuan kami Sosialisasi kami Dalam ruang lingkup Kami masing-masing Mereka tetap Lebih mencintai Lebih menikmati Dunia yang real ini Tuhan Daripada apa yang Dijanjikan Dengan penuh Bisa penuh Dengan dusta Mungkin penuh dengan dusta Penuh dengan janji-janji surga Yang datang Bukan dari Tuhan Tapi datang dari dunia Cintaan manusia Yang penuh dengan Di baliknya ya Penuh dengan keserahkan Penuh dengan cintaan Uang semuanya Pokoknya segala macam Hal-hal itu Tuhan Kami tidak punya Kapasitas untuk Membahas sampai Terlalu mendalam Tapi Tuhan Engkau bisa mencernanya Bagi kami semua Membuka mata teringat Kami Intinya bagi kami Adalah Tuhan Semakin kami mendengar Bahwa musuh kami Semakin real Ada disini Kami mau semakin Hidup Melakukan apa yang Tuhan inginkan Supaya kami bisa Mendatangkan Kerajaan Allah Dalam kehidupan kami Semua Sehingga orang-orang Yang mau lari Kesana pun Bisa tertarik This is the real world Dan di dunia kami Tuhan bukan seperti Dunia yang Dicitakan oleh Iblis begitu rupa Di dunia kami Akan terjadi Sebagaimana Tuhan janjikan Di bumi seperti di surga Karena Engkau ada Berserta dengan kami Engkau hidup Nyata Lebih nyata bahkan Daripada manusia daging Dan kami bersyukur Untuk itu Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Untuk apa yang Tuhan Sudah sampaikan hari ini Kami berdoa Tuhan Mulut kami sebagai corong Tapi sisanya Roh Allah yang akan mengajar Membuat pengertian Kepada setiap kami Bahwa semua orang Yang akan mendengar Youtube ini Mungkin di kemudian hari Tuhan ampuni Segala keterbatasan kami Engkau mengajar Engkau memberi pengertian Dan biarlah semua Yang tidak sempurna Yang ada pada kami Tuhan sempurnakan Bagi semua yang mendengar Sehingga apa yang Tuhan Ingin mereka dengar Apa yang ingin Tuhan Mereka lihat Mereka bisa menerimanya Dan bisa disiapkan Untuk menghadapinya Bersama-sama dengan Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Allah Ruh Kudus Dalam nama Yesus Kami mengangkat doa kami Semua hari ini Dalam satu nama Di atas segala nama Nama Yesus Yang kami percaya Dan iman Haleluya Amin